Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh, Afyar, mengatakan kenaikan APBD perubahan ini. Salah satu penyebabnya adalah silpa tahun anggaran sebelumnya. Masih ada sisa-sisa anggaran kegiatan di masing-masing SKPD di lingkup Pemkot Sungai Penuh. Untuk APBD perubahan, saat ini memasuki tahap evaluasi dari Bakeuda Provinsi Jambi. Hasil evaluasi ini segera keluar, biasanya tidak terlalu lama. Jika sudah keluar, selanjutnya akan dibahas bersama banggar DPRD Sungai Penuh. Selanjutnya, OPD di lingkup Sungai Penuh bisa melakukan pencairan dana. Afyar menjelaskan, APBD perubahan ini masih mengakomodir pergeseran anggaran yang diakibatkan COVID-19. Sesuai dengan PMK No. 17 tentang penanganan percepatan COVID-19, yang wajib mengikat harus dipenuhi oleh pemerintah kota Sungai Penuh. Namun, Afyar tidak menyebutkan total anggaran pasti untuk penanganan COVID-19. Jadi, APBD perubahan kita pertama mengakomodir pergeseran atau perubahan mendalui yang diakibatkan oleh pencanaan COVID-19. Di samping anggaran penanganan percepatan COVID-19 dan kegiatan di masing-masing OPD, APBD perubahan juga difokuskan untuk pembayaran BPJS kesehatan. Sesuai dengan MOU antara Pemkot dengan BPJS kesehatan, untuk melayani 100% warga Sungai Penuh mendapat BPJS kesehatan. Dikarenakan adanya kenaikan iuran BPJS, Pemkot akan membayar kekurangan iuran pada APBD perubahan ini. Fendry, TVRI Jambi, melaporkan.